Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong sudah menyatakan bakal menggunakan pemain U22 di Piala AFF 2024 mendatang. Lantas, apa target skuad Garuda di ajang tersebut? Piala AFF 2024 seharusnya berlangsung pada 23 November 21 Desember 2024. Namun, AFF mengubah jadwalnya karena beririsan dengan turnamen antar klub Asia. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B Piala AFF 2024. Pasukan Shin Taeyong akan melawan Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos. Timnas Indonesia bakal memulai perjuangannya di grup B Piala AFF 2024 dengan menantang Myanmar pada 9 Desember 2024. Meski dalam sejarahnya Timnas Indonesia tidak pernah juara di ajang ini, Shin Taeyong tidak akan menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Alasannya lantaran ajang ini tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga kemungkinan sulit untuk memanggil pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Alhasil, Shin Taeyong pun bakal menurunkan pemain U22. Memang Timnas Indonesia akan datang ke Piala AFF 2024 dengan Timnas Indonesia U22, ujar Shin Taeyong kepada wartawan. Jadi pastinya Timnas Indonesia U22 bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain, katanya menambahkan. Soal target, Shin Taeyong enggan pesimistis. Ia bakal berusaha untuk membawa Timnas Indonesia U22 berbicara banyak di Piala AFF 2024. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final, tutur Shin Taeyong. Kemampuan kita ya segitunya juga sudah berkembang juga sampai sekarang. Jadi jujur ya saya berharap bisa masuk final Piala AFF 2024, imbuhnya. Sepertinya penggunaan Timnas Indonesia U22 dapat perhatian dari fans Malaysia, Vietnam dan juga Thailand. Seperti inilah komentar fans Malaysia, Vietnam dan Thailand. Singapura empat Piala, tapi masih di bawah peringkat Indonesia, itu alasan yang tidak penting. Turnamen ini hanya diperuntukkan bagi para pemain muda untuk memberikan kualitas performa untuk masuk tim senior. Tidak perlu mengungkapkan pemain U22 karena semua akan berakhir di sana. Senior tidak menggunakan pemain lokal, pemain senior menyambut jauh-jauh dari Belanda. Mau pulang kampung lebih awal? Selamat nol Piala AFF. Jadi kalau Indonesia kalah, kita sudah tahu alasan mereka. Tanpa Belanda, Indonesia hanyalah Timor Leste. Sebenarnya dia bisa menggunakan pemain lokal Indonesia untuk bermain di Piala AFF, kenapa tidak? Atau dia tidak yakin bisa menjuarai Piala AFF dengan pemain lokal, jadi dia menggunakan U22 dengan lebih baik walaupun dia tidak bisa menjuarai Piala AFF. Dia masih punya alasan karena tim ini hanya U22, jadi wajar jika dia tidak bisa menang. Mereka tidak menghormati AFF, sehingga Vietnam juga harus mengirim Tim U22 atau U20 untuk berpartisipasi atau membatalkan turnamen. Saya tidak terlalu peduli dengan line-up apa yang dibawa Indonesia ke Piala ASEAN. Jika mereka membawa Tim U22, maka itu bagus untuk mereka. Namun jika fans Indonesia menjadikan hal tersebut sebagai alasan saat kalah, sungguh konyol. Kerugian tetaplah kerugian, itu saja. Biar bawah set besar. Kamu tetap tidak akan jadi juara. Indonesia akan mati. Saya yakin Indonesia akan masuk final Piala AFF dengan Tim U22. Terima kasih telah menonton!